Jurehu, sebuah kawasan pusat bisnis di Papua Nugini, kini porak-poranda akibat kerusuhan yang terjadi pada Rabu pekan kemarin. Warga menyebutkan bahwa sentra bisnis itu kini sudah berubah menjadi kota hantu. Bagaimana tidak, semua toko besar di pinggiran kota terbesar itu kini hancur dibakar para perusuh. Padahal sebelumnya terdapat banyak gerai semisal Papindo, G-Mart, stasiun layanan Total Energy, Desbest Motors, apotek, supermarket, dan toko roti melayani lebih dari 20 ribu penduduk selama lebih dari 2 dekade. Tidak ada yang tersisa dari toko-toko kecuali puing-puing dan sisa-sisa bangunan yang hangus. Banyak keluarga yang menyayangkan karena sekarang tidak ada lagi yang tersisa, bahkan halte bis tersibuk di kota itu kosong dan tidak ada pedagang yang terlihat. Sebagaimana diketahui Papua Nugini dilanda kerusuhan mematikan pada Rabu lalu. Kerusuhan itu melutus di ibu kota Port Morsby. Pada Rabu malam, seusai sekelompok tentara, polisi, dan sipir penjara melancarkan protes terhadap pemerintah. Protes itu dipicu oleh adanya pemotongan gaji tanpa adanya penjelasan. Masa yang marah kemudian membakar gedung-gedung dan menjarah toko-toko selama malam kekacauan yang segera menyebar 300 km ke utara ke kota Lai. Pada kamis siang, komisaris polisi Papua Nugini, David Manny mengonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang telah tewas di dua kota terbesar di negaranya. Adapun Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape menyatakan negara dalam status darurat keamanan selama 14 hari ke depan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.